Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rumsudu Amawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara revisi halaman 3 DIPA tahun 2024 di Sabti Ada pun catatan singkat kami, Bapak Ibu Yang pertama, secara teknis untuk pengerja di aplikasi Sabtinya kurang lebihnya sama dengan tahun lalu Yang kedua, silakan dihitung dengan benar rencana penangkan dananya per jenis belandanya pada DIPA masing-masing Yang ketiga, untuk bulan Januari 2024, silakan isi sesuai realisasi berdasarkan SP2D Yang sudah terbit pada bulan Januari 2024 Keempat, cik padang SPAN atau lopongan FADETIL 16 SIGMIN di Sabti Keempat, ini penting Bapak Ibu diperhatikan dan dikerjakan untuk tinggalan 1 penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja Minimanya mencapai Seperti di bawah ini Bapak Ibu, supaya nilai ikpannya maksimal Belanja pegawai disini minima mencapai 20% Belanja barang, minima 15% Belanja muda, minima 10% Belanja bansus, minima 25% yang harus dicapai Catatannya, jika lebih dari itu, tentunya bagus Yang kelima, terkait syarat dan kelengkapan RPC Ikuti arahan, petunjuk, dan syarat dari kanwil di GPB masing-masing Contoh dari kanwil di GPB Banjang Masin Bisa Bapak Ibu lihat di bawah di skripsi video ini Melalui Google Drive kami Yang keenam, terkait dengan pengisian RPD bulanan pada sakti Biasanya, jika dalam kegiatan komponen yang sama ada dua jenis belanja yang berbeda Contoh, dalam kegiatan 2129004 dan Abus Ada belanja barang dan belanja muda 52 dan 53 Gunakan pengisian RPD-nya dengan detail per akun Karena jika menggunakan secara global, perhitungan RPD-nya rusak atau tidak sesuai Yang ketujuh, jika ada repisi PUK atau pengisian dan lainnya Silakan mengubah atau gisian sesuai dengan kewenangan repisinya Untuk halaman 3 DIPA, biasanya tidak mengubah digital steam atau DS Langkah baiknya, Bapak Ibu, kita langsung praktik saja Kesaktinya secara singkat dan cepat Silakan nanti login ke operator penganggaran tahun 2024 Langkah pertama, tentunya pada menu penganggaran Kita memilih history terlebih dahulu Utility Memilih status history Silakan diklik, Bapak Ibu, usulan dan revisi DIPA Tinggal diklik, Bapak Ibu, setelah itu klik OK Langkah berikutnya, kita cek terlebih dahulu digital steam-nya Pada monitoring digital steam-nya Silakan nanti cek disk-nya di sini, apakah sudah sama dengan DIPA petikan awalnya Awalnya, di cek Bapak Ibu masing-masing Langkah berikutnya, baru kita ke menu ROH Belanja ngedesain Di sini, Bapak Ibu, jika belum pernah sama sekali melakukan revisi Biasanya usulan DIPA pertama Tinggal dipilih satkernya Tinggal disesuaikan jika ada penggisian atau pengubahan jenis belanjanya atau POK-nya Sesuai dengan koin-angan dan revisi masing-masing Setelah diubah di sini, Bapak Ibu, langkah berikutnya Kita membuat MPD bulanan halaman 3 DIPA Tinggal diklik satkernya, Bapak Ibu Dipilih jenis belanjanya atau kegiatannya Bisa langsung secara kesungguhan Klik OK Di sini, Bapak Ibu, isiannya bisa secara global atau per akun Disarankan untuk jenis belanja yang berbeda dalam kegiatan dan komponen yang sama Seperti yang kami sampaikan di awal tadi Misal, dalam 0042129 ini dan hapus Ada 2 jenis belanja, 52 dan 53 Silakan nanti diisi berdasarkan per akun Dengan cara tampilkan semua Setelah itu, isi per akun di sini, Bapak Ibu Isi saja Sesuai akunnya Itu jika ada 2 jenis belanja yang berbeda 52 dan 53 dalam 1 komponen yang sama Jika tidak ada seperti itu, Bapak Ibu, langsung isikan global saja Ini kami kembalikan tampilannya Ketampilan sampai komponen saja Kita isi global saja, Bapak Ibu Dengan cara klik rencana penerbakan Silakan diisi sesuai dengan hitungan satkar masing-masing Dengan memperhatikan tadi batasan jenis belanjanya Sesuai dengan ketentuan yang ada tadi Di awal seperti ini Contoh belanja barang, sini maksimalnya, minimalnya 15% yang dicapai Silakan dihitung, Bapak Ibu Bisa menggunakan alat bantu Excel Seperti ini Hitung saja sesuai dengan belanjanya Seperti ini, Bapak Ibu Januari, Pabungi, Maret Terlebih dahulu Dengan pertama, yang utama, Bapak Ibu Dihitung 3 bulan ini Silakan hitung secara akurat dan tepat Setelah itu tinggal direngkap, Bapak Ibu Rengkap saja Sesuai dengan Rencana masing-masing Dengan total anggaran yang Sudah ada pada DIPA Dan dicek, Bapak Ibu Sesuai dengan targetnya Tengah satu Biasanya tadi berapa Belanja barang tadi 15% Di sini, Bapak Ibu Target kami Belanja barang 42% Sudah lebih Dari target yang ada Intinya Harus sesuai dengan target yang ada Tengah lebih dahulu Ini, 15% Untuk termulan pertamanya Supaya mendapatkan nilai IPA maksimal Untuk belanja barang Untuk yang lainnya, Bapak Ibu Silakan dilihat masing-masing Belanja pegawai berapa Modal berapa Bansos berapa Jika Bapak Ibu Ada jenis belanja yang lain Oke, Bapak Ibu Kita kembali ke saktinya Setelah diisi tadi Disesuaikan Tinggal disimpan, Bapak Ibu Ini kami tutup Isi jenis kegiatan yang lainnya Sama seperti tadi Tinggal diisi Simpan Terakhir, Bapak Ibu Coba klik Unduh ringkas terlebih dahulu Tinggal klik Unduh ringkas di sini Bapak Ibu Diklik Unduh ringkasnya Silakan nanti dilihat Isiannya Apakah sudah sama Dengan Komitmen kita Dicek, Bapak Ibu Nanti Surat Pernyataan komitmennya Apakah sudah sama Nanti Isiannya disakti Dengan di sini Jika tidak sama Bapak Ibu Silakan disesuaikan Harus sama Dilihat tadi Berdasarkan ringkas Yang kita Cetak Ini Bapak Ibu Di sini Tampilannya Bapak Ibu Tiga angkanya Dihilangkan Dalam ribuan Rupiah Hingga Dicek saja Masing-masing Ini Sampai dengan Bulan terakhir Disimpan Kekomitmennya Pastikan sama Bapak Ibu Sesuai dengan Jenis belanja Jika sudah sama Bapak Ibu Langkah terakhir Tentunya Kita lakukan Cek lagi Di bagian Cetak Laporan Cetak Penganggaran Laporan Atau cetak Matrix Usulan Revisi Tinggal dipilih Bapak Ibu Disini Satkan Silahkan Nanti dicetak Bapak Ibu Dari Format 1 2 Dan 3 Untuk melihat Detailnya Bapak Ibu Pengubahannya Bisa dilihat Pada Matrix Keduanya Disini Juga bisa Kita lihat Bapak Ibu Rencana Halaman 3 Depannya Ini Bisa Dicek Nanti Apakah sudah Sesuai Atau Belum Dengan Komitmen Kita Sedangkan Dicek Ini Januari Yang bagian Menjadi Bapak Ibu Yang merah Ini Sedangkan Nanti Dicek Approach Approach Terlebih dahulu Dan Minta Proses Ke Kantor Milayahnya Silahkan Login Nanti Di bagian Approach KPA Di bagian Penganggaran Monitoring Submit Dan Approach Data Dicari Bapak Ibu Uslan Terakhirnya Silahkan Nanti Disuaikan Ownernya Satkan Terlebih dahulu Selah Satkan Biasanya Bapak Ibu Ada Lagi Seterusnya Kantor Milayahnya Sampai Seperti Ini Nanti Sudah Disituji Kantor Milayahnya Atau Unitnya Bapak Ibu Tergantung Satkan Masing-masing Jika Kantor Wilayah Wilayah Jika Unit Langsung Unit Beraktif Unitnya Intinya Harus Tercintang Seperti Ini Dari Satkan Terlebih dahulu Simpan Setelah Itu Atasan Satkernya Setelah Disituji Disini Bapak Ibu Kita Langsung Melakukan Pengivisi Ajuannya Di bagian Pengivisi Dipah Pengajuan Pengivisi Silahkan Nanti Masukkan Nomor Sengatnya H Namanya KPA Dipilih Bapak Ibu Dan Lain-Lain Yang Perlu Di Isi Disini Ingat Bapak Ibu Kewendangannya Kan Wil Digipi Karena Ini Renipisi Halaman 3 Dipah Jika Pengertai Rank KPA Biasanya Yang Ini Pilihannya Bapak Ibu Tinggal Dipilih Jenis Renipisinya Disini Jenis Renipisi Bapak Ibu Disesuaikan Yang Utama Halaman 3 Dipah Wajib Dipilih Cari Halaman 3 Dipah Bapak Ibu Ini Jika Ada POK Silahkan Nanti Dimasukkan Yang POK Biasanya Yang Sering Dipakai Atau Umum Tergantung Satuan Masing-masing Apa Saja Renipisinya Yang Jelas Yang Wajib Halaman 3 Dipah Jika Ada POK Silahkan Klik Pemok Layangan Data Hasil Renipisi POK Hingga Dicari Bapak Ibu Surat Usuan Renipisinya Dipilih Beserta Dokumen Kelengkapan Lainnya Ini Validasi Manual Tidak Bapak Ibu Biasanya Langsung Disini Bapak Ibu Jika sudah Disetujui Oleh Unit Atau Wilayahnya Biasanya Akan Muncul Disini Untuk Pilihan Satker Kita Yang Ingin Kita Ajukan Renipisinya Klik Lanjut Setelah Itu Kita Diminta Masukkan Biasanya Kodi OTP Yang Dikirim Ke HP Yang Ada Di Atas Disini Setelah Itu Bapak Ibu Setelah Diproses Sesuai Dengan Kodi OTP Yang Ada Biasanya Otomatis Akan Terkiri Hingga Nanti Kita Cik Di Bagian Monitoring Revisi Ini Satusnya Bagaimana Dari Tahap Satu Biasanya Terlebih Dahulu Dicik Nanti Sampai Dengan Tahap Empat Jika Merah Berarti Ada Kesalahan Atau Tolakan Silahkan Dibaiki Diberbaiki Sesuai Dengan Keterangan Catatan Tolakannya Ini Saja Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Memahap Jika Dalam Penyampaian Kami Terlalu Terbeng Bung Atau Terbesar Kesap Karena Ini Sudah Sering Diulang Oleh Teman Teman Satkar Yang Lainnya Ataupun Teman Teman Dengan WDGPB Terkait Masalah EPC Kami Coba Mengulang Saja Bapak Ibu Yang Sudah Ada Sebelumnya Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Tepang Kataan Kami Ada Salah Dan Hilap Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saja Saja Kami Saja